Koin-koin yang di bawah lemari tadi, dari mana ya? Aku nggak ngerasa nyimpen koin, tapi banyak koin kayak gitu. Hei Erlin, kamu mau denger ceritaku nggak? Cerita yang tentang sisa-sisa buah mojo, katanya kalau dimakan Raden Wijaya. Ah, bukan itu Hasnah. Aku mau cerita nih, tadi pagi aku kan menyapu, dan aku menemukan tumpukan koin di rumahku. Aku bingung, siapa ya yang meletakkannya di sana? Padahal aku juga nggak ngerasa punya koin banyak. Eh, Erlin, kamu nggak denger. Ada yang ngomong lho kalau tetangga yang di dekat rumah kamu, yang suami istri. Itu pelihara tuyul, kamu nggak tahu. Hah, seriusan? Kok bisa ya? Aku nggak pernah denger sih tentang berita itu, tapi kamu kok ngerti kalau suami istri itu mempelihara tuyul? Iya, beneran. Katanya sih mereka punya cara khusus untuk memanggil tuyul, dan bisa buat bawa uang keluar dan masuk tanpa ketahuan. Kalau mempelihara tuyul itu, mendapatkan uang banyak. Ibu, ibu, aku tadi di sekolahan denger cerita tentang tetangga suami istri yang sebelah rumah kita. Katanya mereka punya tuyul, bu, buat bawa uang. Hah? Apa? Kamu denger dari mana, nak? Jangan dengarkan omong kosong gitu. Kamu tidak mengerti apa-apa, itu cuma cerita tahayul, kamu jangan percaya. Tapi, waktu aku lihat mereka jalan-jalan, dan tangannya terikat di belakang, apakah benar ya mereka benar-benar punya tuyul? Aku harus mencari tahu, sebenarnya gimana? Ibu, kenapa sih? Ibu tidak pernah mau bicara tentang ini. Aku penasaran banget, bu. Apakah mereka punya tuyul atau enggak? Ibu kan mengerti tentang hal seperti itu. Tolong ceritain padaku, bu. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Ibu kan tahu. Lin, ada hal-hal yang memang lebih baik kita hindari. Kita fokus saja pada hal-hal positif dalam hidup kita. Kamu jangan mikirin yang aneh-aneh seperti itu. Itu tidak membuat kamu bahagia dan sukses. Kamu abaikan saja, nak. Arlin, kamu masih kepikiran ya soal tuyul itu. Udah deh, jangan mikirin masalah itu. Kamu fokus saja kepada ujian minggu depan. Iya, Sina. Tapi ibuku bilang kita harus fokus pada hal-hal positif. Lagi pula, mungkin tetangga suami istri itu punya alasan sendiri. Dengan dia melakukan mempelihara tuyul. Benar juga, Sina. Yang penting, kita kan jadi lebih bersemangat dalam melakukan hal-hal baik. Dan jangan memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Emang benar ya, yang namanya tuyul itu cuma mitos belaka. Yang penting, kita tetap rajin dan berusaha. Jangan pernah berpikiran negatif. Dan memikirkan masalah itu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.